Oh gari-gari I'm back seperti biasa sebelum kanjutkan videonya boleh dong gua minta kalian pencet tombol like sama pencet tombol breakdown satu orang satu komen-komen apa aja bang apa aja kita debat di kolom komentar kocak Oke gari-gari ini dia suruh pertandingan MPL ID season 14 dari babak pasir regular season di minggu kelima di hari yang ketiga yaitu hari Minggu tanggal 8 September 2024 di match pertamanya ada pertandingan alter ego isprada versus rebellion isprat pertandingan tim-tim papan bawah kali ini tetap berjalan secara dramatis di mana rebellion isprat yang kali ini mencoba untuk keluar dari zona merah karena baru satu kali kemenangan di babak pasir regular season mereka berambisi bisa mengalahkan sang kuda hitam alter ego namun sayang Nino dan kawan-kawan masih terlalu kuat untuk bisa ditumpangkan alter ego isprat berhasil melumat habis tim King Khadir dengan skor dua jendol tanpa balas parmen retakor rebellion kocak kita kanjut di match keduanya ada pertandingan geekfarm versus fanatic onyx di lag pertama fanatic onyx benar-benar di pecundangi oleh geekfarm namun kali ini fanatic onyx mencoba berusaha untuk menempangkan sang kuda hitam geekfarm kairi isprat diturunkan oleh pelatih pep guardiola untuk bisa memberikan gaya gedor untuk pasukan-pasukan sang Raja Langit namun sayang di lag kedua kali ini kembali lagi kembali lagi geekfarm berhasil menundukkan sang landak kuning onyx harus tumbang di tangan geekfarm nil skor dua jendol tanpa balas parmen retakor onyx pocak kita kanjut di match ketiganya ada pertandingan Dewa United Sprout versus Liquid Aura pertandingan yang gak jelas ini ya adik-adik kayak muka gua tetap berjalan secara dramatis pertandingan yang sepi penontonnya ini kali ini Liquid Aura aran dan kawan-kawan mencoba untuk bisa meraih kemenangan demi kemenangan untuk bisa melesat jauh dari zona merah dan benar wae lah pokona Maeta Liquid Aura berhasil mengalahkan Dewa United dengan skorna dua hiji retak ya Dewa United Sprout gocek Oke dikit-dia untuk hasil pertandingan MPLA di season 14 lebih babak fase regular season di minggu kelima di hari yang ketiga kita akan nyentuh kelas mennya akan seperti apa sih kita ini dia kelas mennya adik-adik di posisi pucuk udah enggak asing lagi ya guys ya yaitu masih ada RRQ jaya-jaya tim kebanggaan bank di roadshipping berada di pucuk dengan tujuh poin di kedua BTR nah tujuh poin posisi ketiga ada fanatic onyx skip kebawahnya kalian baca sendiri untuk fanatic onyx yang tadi kalah ya guys ya mereka mereka masih tetap bertengkar di posisi ketiga Hai sedangkan untuk ifos Epic masih stay di posisi ke-9 adik-adik kalau menurut gua posisi RBL dan ifos Epic tiga kali kekalahan lagi secara beruntun maka mereka dipastikan tidak bisa lolos kebawah playoff kocak ini dua tim terpuruk banget adik-adik dari sembilan kali pertandingan hanya meraih satu kemalangan kocak ifos Epic RBL udah sih guys udah udah dipastikan ajalah ipos RBL tidak lolos playoff job karena tidak ada perubahan sama sekali kocak lah udahlah kasih aja pialanya dari sekarang ke King RRQ Hoshi kocak dan juga kasih aja tiket m-series m-6 nya ke RRQ kocak oke kaya gitu dia untuk hasil pertandingan dan kelasemennya kita kanjut untuk jadwal minggu depan jadwal di minggu yang keenam akan dimulai pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 di mes pertamanya ada pertandingan BTR persis Dewa yaitu pukul 15 lewat 15 waktu dari sebagian barat di meskipunnya ada RBL persis liquid Aura sebera pukul 18 lewat 15 waktu dari sebagian barat untuk di hari Sabtu 14 September 2024 ada tiga pertandingan was pertamanya ada Dewa persis ipos itu pukul 14 lewat 30 waktu dari sebagian barat di meskipunnya untuk hari Sabtu adalah terikopersi Giku amitabuda pukul 17 lewat 30 waktu dari sebagian barat FF ketiganya Sabtu 14 12 September ada Onyx versus RRQ derby eh Royal Besti Royal Besti hari Sabtu di mes ketiga pada pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat untuk hari Minggu kalian baca sendiri untuk di mes ketiganya di hari Minggu ada RRQ versus BTR last itu pada pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia di sebagian barat gocak adik-adik lawan RRQ minggu depan agak sedikit keras lawan Onyx lawan BTR tapi don't worry guys inilah tantangan sesungguhnya adik-adik gue yakin konsisten RRQ akan terus berkelanjutan gue yakin prediksi RRQ lawan Onyx yang menang RRQ karena gua lihat performa Onyx sedang menurun dan ini akan dimanfaatkan besar oleh pasukan Sang Raja skornya dua jendol RRQ 2 Onyx jendol untuk prediksi RRQ versus BTR menurut gua kedua tim ini sama-sama kuat tapi konsisten tetap milik RRQ RRQ minggu depan akan menang dengan skor 21 RRQ 2 BTR 1 prediksi IPOS Bang minggu depan IPOS main dua kali lawan Dewa kayaknya IPOS bakalan kalah lawan Dewa dan skor dua jendol terus di match keduanya di hari Minggu mereka lawan Alter Ego IPOS lawan Alter Ego yang menang Alter Ego Alter Ego dua IPOS jendol lagi dan lagi IPOS akan mengalami lost track kenapa Bang karena gua lihat data statistik disini IPOS tidak ada perkembangan sama sekali malah semakin terpuruk apakah ini teori ngepur tapi enggak mungkin guys sudah enggak bisa lagi ngepur gue yakin IPOS akan semakin nyungsep di dasar klasemen koca kasihan sih kasihan tapi mau gimana lagi ya guys ya RRQ akan semakin menunjukkan kejayaannya mudah-mudahan sampai bebak playoff mereka sampai ke Grand Final lah walaupun enggak juara MPLA di season 14 tapi menuju Grand Final cowok harus bisa mendapatkan tiket m-series MC kelas RRQ semoga konsisten oke segitu aja informasinya semoga bermanfaat tidak ada unsur untuk rasis tidak ada unsur untuk toksik tidak ada unsur untuk merendahkan tim manapun tidak ada unsur untuk meninggikan tim manapun jika ada kesamaan nama latar belakang dan toko itu dua-duanya satu buah piktif belakang see you next video see you and goodbye see you and bye-bye salam selamat menikmati